Pemirsa sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana TPA Pari Culum Tanjap Tim terus bergulir di persidangan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan terdakwaru di Teja secara online. Pengadilan Tipikor Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PTA Pari Culum. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwaru di Teja dilaksanakan secara daring. Di persidangan, Rudy mengaku tidak menerima fee dari proyek tersebut, sementara soal uang titipan terdakwa akan usahakan mengembalikan uang tersebut. Terdakwa menerima uang titipan 130 juta rupiah belum dikembalikan dikarenakan terdakwa berniat mengembalikan secara seluruh. Ali, jaksa penuntut umum menjelaskan terkait uang pengembalian, disebutkan yang sudah mengembalikan yaitu dari Kusnidar, Api Firman Syah, dan Tedorus. Uang tersebut masih terlampir dalam berkas perkara sebagai uang titipan. Soal pengembalian uang itu, sebelumnya pada saat proses penyidikan sudah disita uang dari Prismordianti, dari Teodorus, dan dari harta pihasa. Dikurang total 67 rupiah. Sudah pada saat tahap 2 itu telah dilakukan penyerahan kepada penuh umum. Kemudian nanti uang tersebut masih terlampir di dalam berkas perkara sebagai uang titipan. Sedangkan Deddy Saputra mengatakan dalam proses hidang terdakwa beretikat baik mengusahakan mengembalikan uang titipan tersebut, dan dalam kasus tipikor sangat jarang berdiri sendiri. Ada kemungkinan atasan dan bawahan Rudy ikut terlibat. Diketahui akibat dari perbuatan tersangka Raden Rudi Tejajaya Laksana, Dari kasus korupsi dana TPA parit culum tanjap tim negara mengalami kerugian mencapai 777 juta rupiah.